Halo guys, jadi pada video kali ini saya akan memberikan review pemakaian dan sharing pengalaman RS AV Flash 61 Proof ya. Kemarin kita udah buat video review spek dan detailnya. Dan kita juga udah mengkomparasikan racket ini dengan RS Octagon 21 Proof ya. Racket yang sama-sama kelas high-end dari brand RS dan komparasinya menarik banget ya. Buat kalian yang belum nonton bisa cek aja di kolom deskripsi, saya sertakan linknya disitu ya. Nah sekarang kita akan lebih membahas RS AV Flash 61 Proofnya ini mulai dari feelingnya, bagaimana, karakternya, dan juga detail perumah ya. Termasuk nanti plus minusnya jika ada akan kita sampaikan juga ya. Oke langsung aja kita mulai membahas racket ini ya. Ini racket kelas high-end dari brand RS ya dengan harga dibadrol kisaran 600-700 ribuan ya. Dan ini racketnya ada fitur atau teknologi yang sangat menarik banget di racket ini yang tidak bisa kita temukan di racket-racket pada umumnya ya. Yaitu adanya lubang-lubang atau bolong-bolong di bagian batang framenya ini guys ya. Nah di AV Flash ini diberi nama aileron fan system ya. Sehingga ini fungsinya adalah memberikan sirkulasi udara. Meminimalisir hambatan udara ya. Bisa memberikan belahan angin yang lebih baik ya. Tujuannya seperti itu ya. Sehingga racketnya bisa lebih responsif ya. Cuma seberapa besar ya pengaruh dari adanya aileron fan system ini ya. Nanti akan kita sampaikan ya guys ya. Oke racket ini kalau kita perhatikan dari speknya ya. Beratnya ke-87 kemudian PP-nya 297 ya. Yang artinya ini racketnya PTV dan dia berat. Tentu aja racket ini lebih ditujukan buat kalian yang secara jam terbang itu udah lumayan. Bisa dikatakan untuk kelas intermediate atau kalian suka bermain power. Ini racketnya recommended ya. Dengan shaft yang cenderung kaku atau disini tertera medium stiff ya. Sehingga racket ini ya memang lebih pas buat kalian yang powernya udah bagus. Yang tangannya udah kuat. Kalau kalian yang masih pemula, kalian perlu timbang-timbang lagi ya. Karena bisa ada resiko cedera ya jika kalian tangannya belum kuat ya guys ya. Nah kemarin dalam kondisi kosongan saya terima 88, sekian gram. Kemudian BP-nya 295. Kemudian saya lepas plastik pemungkus grip-nya. Beratnya menjadi 86 sekian gram. BP-nya naik menjadi 297 ya. Dan setelah tersetting seperti ini ya. Senar ya. Senarnya saya menggunakan senar dari Ebox Ultimum Pro 66 ya. Dengan tarikan 29 LBS. Mainnya 27 LBS ya. 29-27 ya. Hitting soundnya seperti ini guys. Semoga terdengar ya. Memang hitting soundnya nggak terlalu bagus guys. Karena senarnya juga biasa ya. Nah kemudian ini untuk grip bawaannya udah saya lepas. Saya timpa dengan... Saya kasih kusin grip dulu ya biar empuk. Kemudian saya kasih over grip dari Ebox yang serinya Just Grip yang kemarin kita udah review juga guys ya. Berat totalnya nggak nyampe 93 lebih ya. Kemudian BP-nya dia otomatis naik ya karena grip bawaannya dilepas. Menjadi 306 ya. Yang saya rasakan ini raketnya tidak terlalu berat ya. Feelnya nggak terlalu berat. Cuma memang lebih terasa distribusi beratnya itu di bagian ke atas. Jadi berat kepalanya ini kerasa ya. Dan shaftnya ini memang terasa kaku ya guys. Jadi memang lebih pas buat kalian. Jam terbangnya udah lumayan ya guys ya. Oke. Kemudian untuk raket ini. Kalau yang saya rasakan swingnya. Swingnya memang tidak seenak Octagon 21 Proof ya. Tapi buat saya yang kelas pemainnya itu hanya bermain di level-level biasa. Hanya untuk hobis. Ini raketnya udah cukup ya. Kecuali kalau kalian memang bermain dengan tempo yang lebih cepat. Atau kalian yang butuh raket yang lebih responsif swingnya. Ini mungkin agak-agak berlgis ya. Tapi kalau kalian sudah terbiasa. Saya rasa pasti nggak akan ada masalah ya. Saya pribadi pakai ini kemarin nggak ada masalah dalam permainan-permainan saya ya guys ya. Oke. Kemudian untuk gripnya. Karena udah saya lepas ya. Jadi ya udah menyusahkan dengan selera saya. Dan untuk adaptasinya. Di awal-awal. Saya sedikit butuh adaptasi ya. Karena saya kan lebih menyukai raket yang all-round ya. Yang tipenya all-round ya. Ini kan berat kepala ya. Tapi ini masih masuk buat saya yang tipikal pemain all-rounder ya. Cuma memang lebih maksimal di game-game awal guys ya. Game pertama masih oke. Di game kedua ya masih oke. Di game ketiga ini mulai kerasa guys ya. Apalagi kalau fisiknya udah habis. Udah nggak fit lagi ya. Dan ya kalau misalkan juga dalam kondisi yang kurang bagus. Ini lumayan bisa resiko cedera juga ya. Kemarin dalam beberapa kali kesempatan. Ada momen ketika saya dalam kondisi yang kurang bagus. Dan saya coba pakai raket ini. Dan akhirnya lumayan kerasa di bagian gurisnya guys ya. Karena ini raketnya kan berat kepala ya. Dan kaku ya. Jadi ya memang harus siap guys ya. Oke kemudian untuk ced desain finishingnya. Ini dia menurut saya udah oke ya. Simple. Warnanya juga bagus. Finishingnya juga bagus guys ya. Beberapa kali kesempatan ya. Untuk pen chipnya ini nggak ada. Nggak ada guys ya. Cuma disini ada kena apa ya guys ya ini. Ini kayaknya kemarin kena sempat waktu saya pemanasan di apa ya. Coba di rumah. Ini kayaknya kena suatu tabrakan dengan apa gitu guys. Jadi sedikit ada lecet ya. Kalau yang lainnya ini aman sih ya. Oke seperti itu ya. Nah untuk stabilitasnya menurut saya ini bagus banget ya. Soliditasnya juga oke. Jadi ini oke banget buat kalian suka bermain power. Yang suka semes-semes. Ini raketnya bagus ya. Apalagi dia frame shape-nya ini kan dia sangat boxy sekali ya. Jadi dia feel-nya itu lebih powerful daripada yang octagon ya. Dia lebih terasa solid. Lebih terasa berisi ya. Jadi ini enak banget ya. Buat bermain power-power yang suka semes-semes. Ini oke banget guys ya. Oke itu sedikit untuk feeling dan juga karakternya. Sedikit kita lihat cuplikan ketika saya menggunakan paket ini ya. Oke cek this out. Jangan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton